Diterlantarkan, sudah pernah ada laporan di BNN, waktu itu tahun 2022, kasus penelantaran istri dan anak. Kemudian sempat rujuk, kemudian setelah rujuk ternyata ada KDRT, kemudian setelah dilaporin ke PORES tahun 2021, sempat saya kok, ternyata ada KDRT berulang. Setiap tahunnya, di 2021 sudah saya laporin di PORES. Kemudian saya kok, di 2022 ada KDRT lagi, sesuai dengan video tersebut, di depan ketiga anak-anak itu saya didorong sampai ke meja ya, menggunakan senjata atau menggunakan tisau, yang ambil tisau dari dapur, kemudian habis itu di 2023 juga saya mengalami tindak KDRT berulang. Dan sekarang saya sudah digugang cerai sama suami, proses perceraiannya juga masih berjalan, saya semuanya pasrah. Sudah nggak tahu sih harus gimana, pernah jalanin aja yang ada di depan seperti apa. Sudah nggak ngerti, mudah-mudahan keadilan bisa. Saya dapatkan, saya tak kuat ya. Kekuat bisa apa sih ketika di KDRT sama laki-laki yang pemaganya tuh lebih besar gitu. Dia dorong saya, dia melakukan pindah KDRT berulang. Perempuan tuh kan teman yang kalau dipukulin, kalau dia apa-apain. Saya pasif aja, seharusnya kan dalam kasus ini udah dilaporin tuh seharusnya suami tuh ya bersikapnya inilah, baiklah. Kalau mau cerai ya cerai baik-baiklah. Kalau memang udah nggak suka ya jangan kayak begini caranya lah. Biar bagaimana kan saya kan ibu dari ketiga anak-anak. Kemarahan suami itu karena apa ya? Memang temperamental. Temperamental dan memang suami saya itu tipe yang hiperseks. Jadi memang saya nggak tahu ya, tapi kayaknya harus diperiksa dari pihak BNN atau gimana. Terbaik pemeriksaan lebih dalam. Tapi ya dia memang temperamental, ekonomi juga. Suami saya juga tipe yang tertutup. Beberapa kali juga saya melaporkan ke BNN juga terkait anak-anak-anak. Saya juga capek harus melaporkan setiap ada kebutuhan apa. Lapor baru memenuhi, lapor baru memenuhi seharusnya kan sebagai suami yang baik. Sebagai suami yang bertanggung jawab. Dia harusnya loyal sama keluarga. Saya nggak tahu dia di luar seperti apa, karena saya nggak punya, saya bukan CCTV-nya. Saya nggak tahu kegiatannya di luar seperti apa, tapi seharusnya sebagai suami itu ditanggung jawab. Salah satunya karena ditegur, Mbak Hiti nggak? Minta nah, oh gitu dia marah gitu. Yang kapan? KDRT kapan? Karena KDRT-nya berulang. Yang terakhir yang video viral itu, orang-orang bisa gimana sih sampai seperti itu? Karena yang viral itu ya, mungkin dia menginginkan saya keluar dari rumah itu. Jadi dia pengen saya cerai, saya keluar dari rumah itu, saya nggak dapet apa-apa. Kalau saya sih udah pas ramah, tempat tinggal nanti saya bisa cariin seolah ada rejuinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.